Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggara Flores NTT Saya Pastor Fredri Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini selasa 3 Agustus 2021 Injil hari ini diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 36 Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu mendengarkan panggilan orang yang percaya kepadanya Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan ala kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu Terima kasih karena engkau selalu mendengarkan kami yang datang kepadamu Tuhan teguhkanlah iman kami dan gerakanlah hati kami untuk selalu datang kepadamu Tuhan utuslah Roh Kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami, Amen Dan Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 14 ayat 22-36 Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang Dan setelah orang banyak itu disuruh pulang Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai Dan diombang-aminkan gelombang karena angin sakal Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air Mereka terkejut dan berseru Itu hantu Lalu berteriak-teriak karena takut Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka Tenanglah, aku ini jangan takut Lalu Petrus berseru dan menjawab dia Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu Berjalan di atas air Kata Yesus, datanglah Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air Mendapatkan Yesus Tetapi ketika dirasanya tiupan angin Takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak Tuhan, tolonglah aku Segera Yesus mengulurkan tangannya Memegang dia dan berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah Dan orang-orang yang ada di perahu Menyembah dia Katanya Sesungguhnya Engkau anak Allah Setibanya di seberang Mereka mendarat di Genesaret Ketika Yesus dikenal Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu Mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu Maka semua orang yang sakit Di bawah kepadanya Mereka memohon supaya diperkenankan Menjamah Jumbai-jubahnya Dan semua orang yang menjamahnya Menjadi sembuh Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini Ialah Tuhan selalu mendengarkan panggilan kita Seorang bapak menceritakan pengalaman imannya kepada saya Dia seorang petani sederhana di kampung saya Dia rajin bekerja Dia punya kebun sawah yang cukup luas Di saat musim kering banyak petani sawah berebutan air Bapak ini di siang hari tidak sibuk mengairi sawahnya Tetapi di malam hari sekitar jam 11 Sampai jam 1 pagi Ia ke kebun mengairi sawahnya Dia tahu bahwa sekitar jam-jam sekian Tidak adalah yang ke kebun Sewaktu ditanya Apakah bapak tidak takut jalan ke kebun pada larut malam Dengan polos dia menjawab Mengapa saya harus takut Tuhan selalu menyertai saya Saya percaya Tuhan selalu mengelindungi saya Saya percaya bahwa Tuhan juga tahu apa yang saya buat Saya menyirami padi sawah agar tanaman itu bertumbuh segar Padikan ciptaan Tuhan Saya punya kewajiban untuk mengairinya Agar padi bertumbuh subur dan segar Jawaban Bapak ini sungguh sangat menarik Dia merasa bertanggung jawab untuk menyirami padi sawah agar bertumbuh subur Kepercayaannya kepada Tuhan mendorong dia untuk selalu merasa bertanggung jawab Menjaga ciptaan Tuhan Karena imannya akan Tuhan Dia merasa tidak takut sedikit pun Imannya akan Tuhan membebaskan dia dari perasaan takut Saudara saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Hari ini kita mendengar kisah tentang Yesus Kristus yang berjalan di atas air Dan reaksi para murid Yesus yang merasa ketakutan karena perahu mereka terombang-ambing oleh gelombang Ketakutan semakin menjadi-jadi sewaktu mereka melihat ada makhluk yang berjalan di atas air Mereka menyangka bahwa makhluk itu adalah hantu Menyadari ketakutan mereka Yesus memperkenalkan diri kepada mereka bahwa ia adalah guru mereka Ialah Yesus Kristus Yesus dengan suaranya yang menyakinkan berkata Tenanglah aku ini jangan takut Sesudah Yesus memperkenalkan diri Petrus meminta kepastian pada Yesus dengan berkata Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air Kata Yesus kepadanya datanglah Petrus turun dari perahu dan berjalan Tetapi karena dirasanya tiupan angin Maka takutlah ia dan mulai tenggelam Karena jatuh ia memanggil bantuan Tuhan Tuhan tolonglah aku Yesus memegangnya dan berkata Hai orang yang tidak percaya Mengapa bimbang Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Kita semua orang beriman Betapa sering kita juga alami hal yang sama Kita kadang jatuh karena kita kekurangan iman Kekurangan fokus pada Tuhan Lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal lain Kemanusiaan dan keterbatasan kita Sering membuat kita jatuh Injil mengingatkan kita untuk selalu tekun dalam iman Dan selalu fokus pada Tuhan dalam situasi apa saja Marilah saudara-saudari dan anak yang terkasih Belajarlah dari satu Petrus Di saat jatuh Jangan pernah melupakan Tuhan Datanglah kepadanya Panggillah dia Tuhan selalu mendengarkan panggilan kita Dan selalu siap Selalu setia kepada kita Yang percaya kepadanya Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita Dan menggerakkan hati kita untuk selalu datang kepadanya Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita Amen Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus mereka yang sakit Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Rokudus Amen Terima kasih telah menonton